Intro Pantas saja betah menjanda diam-diam Ayu Ting Ting masih ngerap berjadok dan dinikai berondong tampan ini. Sayang harus berakhir patah hati gegara ini. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Ayu Ting Ting memang dikenal sebagai biduan dangdut yang memiliki parals cantik. Hal inilah yang membuatnya kerap didekati oleh sejumlah pria tampan. Mulai dari Ivan Gunawan, Syahir Syek hingga yang terbaru, ada Sahrul Gunawan. Meski kerap didekati pria tampan dan kaya, nyatanya hingga kini Ayu Ting Ting masih betah dengan status jandanya. Padahal sudah banyak netizen yang getol menjodohkan dirinya dengan banyak laki-laki. Di balik betahnya ibu satu anak ini menjanda, ternyata diam-diam Ayu Ting Ting justru terpikat dengan pria berondong yang lama dikenalnya. Usut punya usut, pria tersebut memiliki usia yang lima tahun lebih muda dari dirinya. Meski terpaut usia yang lumayan jauh, Ayu Ting Ting tetap gencar menginginkan pria tersebut menjadi jadonya. Ayu secara belak-belakan mengaku hanya perlu membucuk Ayah Rozak dan Umi Kalsum untuk merestui hubungan keduanya. Ada pun sosok berondong tampan yang dimaksud oleh Ayu Ting Ting adalah bantan kontestan Master Safe Indonesia Season 9, yakni Victor Agustino. Diketahui bahwa kini Victor Agustino berusia 25 tahun, sementara Ayu Ting Ting bakal segera kepala tiga. Kendati terpaut usia lima tahun Victor Agustino justru sebut jika selisih umurnya dengan Ayu biasanya berjodoh. Jauh ya say, selisih usia ujar Ayu Ting Ting, bukannya bagus ya jarak lima tahun timpal Victor Agustino. Tak disangka-sangka ucapan Victor ini bak melempar bensin ke dalam kobaran api. Ayu Ting Ting kian berapi-api untuk bermimpi bisa berjodoh dengan pria berondong ini. Katanya bagus kalau jarak lima tahun tuh panjang gitu jodoh, rezeki, semua bagus ke depan. Loh gue ngomong bener serius, apalagi Ayu. Victor kalau disatuin, aduh gue udah gak kebayang deh beber Ayu Ting Ting. Namun Victor Agustino menjelaskan pada Ayu, jika ia tak berani untuk menikah muda. Sebab dibayangannya menikah muda justru terkesan buru-buru dan kurang matang. Dulu sempet mikir mau nikah muda tapi seiring berjalannya waktu, oh itu semua mungkin kayak cara pikirku yang masih kekenakan-kenakan. Yang cuma mikirin cinta tapi sebenernya hidup itu kan panjang, ungkap Victor. Sontak saja Ayu Ting Ting pun dibuat semakin jatuh hati dengan sosok Victor Agustino yang menurutnya sangat dewasa dan bertanggung jawab. Sedangkan dilansir dari suriamalang.com, Victor mengaku jika dirinya dan Ayu Ting Ting hanya dekat sebatas teman saja. Keduanya tidak menjalin hubungan asmara seperti yang banyak diisukan. Kita emang dekat sebagai teman saja, gak dekat yang kayak gimana gitu. Ujar Victor dikutip dari suriamalang.com Sering diledak dan dikucilkan, ternyata ini alasan menhuk Ayu Ting Ting. Auga bergabung dengan geng artis. Adanya geng artis seperti sedang menjadi tren di kalangan para pesawat tanah air. Banyak di antaranya yang kerap membagikan momen keseruan saat sedang berkumpul. Sebut saja geng artis menteri ceria yang terdiri dari Luna Maya Ayu Dewi, Melanie Ricardo, Edric Chandra, dan Iwet Ramadhan, yang selalu nampak kompak dalam setiap momen kebersamaannya. Namun hal itu nampaknya tidak dilakukan oleh Ayu Ting Ting. Ia dikabarkan tidak memiliki geng artis seperti pesel hor lain. Meski demikian, ternyata artis cantik ini memiliki alasan mengapa dia tidak gabung geng artis. Seperti apa? Simak ulasannya berikut ini. Ayu Ting Ting tak memiliki geng artis. Diketahui janda satu anak ini tidak gabung dalam geng artis seperti pesel hor lain. Ia tak nampak memperlihatkan momen-momen keseruan seperti artis lain. Ayu Ting Ting memang tidak memiliki dan ikut gabung dalam geng artis. Ia terlihat lebih menyibukkan diri dengan bekerja dan juga menghabiskan waktu dengan anak sematawayangnya Bilkis Humayro Razak. Pedang lut cantik berusia 30 tahun ini kerap kali dianggap tidak diajak untuk gabung dengan banyak geng artis lain bahkan dianggap dikucilkan oleh para netizen. Namun ternyata ia memiliki alasan lain dibalik ketidak ikut sertaannya dalam geng-geng sedang hits di kalangan sosial lita tersebut. Putri sulung ayah Rozak ini mengaku merasa lebih nyaman berteman dengan kawan-kawannya semasa sekolah atau orang di lingkungannya. Kalau untuk sesama artis, ia takut merasa kurang nyaman dengan berbagai faktor. Menurutnya teman-teman dekatnya itu lebih fleksibel diajak kemanapun dengan gaya sederhana yang menjadi ceriasnya selama ini. Sedangkan kalau untuk rekan artis lain, ia takut merasa janggung. Tergantung setiap orang punya kesenangan masing-masing, aku senang sama teman-teman aku, teman SMA, lingkungan rumah, sama mereka bisa aku ajak susah, bisa nongkrong di mana aja. Ujar ayu ting-ting di kutip hoops.id Kalau sama artis takutnya aku ajak kesini, mereka gak seneng, gak terbiasa. Kalau teman-teman aku biasa diajak lesian, karena bisa diajak kemana aja, pungkasnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.